Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan seri pengalaman rakyat dari 100 yang serinya Nano Neo 7000 ya dan ini jadi salah satu rakyat yang kemarin banyak banget teman-teman request minta direviewkan guys ya Nah, sudah kita coba dalam beberapa kesempatan dan saya akan mengulasnya pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas ya mulai dari feeling, karakter, detail, perfuma termasuk nanti jika ada yang kurang atau yang perlu menjadi catatan, kita akan sampaikan juga buat teman-teman semua biar teman-teman dapat gambaran, bayangan, kira-kira rakyat ini seperti apa dan kira-kira rakyat ini nanti bakalan cocok buat teman-teman atau tidak ya Oke, langsung saja kita mulai review 100 Nano Neo 7000 100 Nano Neo 7000 Nah, rakyat ini range harganya kalau kalian cek di marketplace ya kisaran 400 ribuan tapi ini kemarin saya beruntung bisa dapat di bawah 400 ribu ya karena menggunakan voucher dan juga milihnya cuma batangannya saja jadi bisa dapat di bawah 400 ribu ya dan rakyat ini ya kalau saya perhatikan memang ada kemeripan dengan seri Nano Flare di brand Yonex ya nah, di sini saya ada Nano Flare 1000 ya jadi model framenya itu dia pipih dan juga lebar ya rakyat-rakyat model seperti ini, ini swing speednya asik banget guys ya karena kalau Nano Flare sendiri di brand Yonex kan termasuk rakyat tipe speed ya nah, ini kemarin juga ada yang request Nano Neo 7000 karena menanyakan juga komparasinya dengan Power Max Nano Particles 1000 ya kalau saya perhatikan memang secara fisik ini ada kemeripan ya modelnya juga ada kemeripan antara Nano Neo 7000 ini dengan Nano Particles 1000 ya model framenya ini dia sedikit compact guys ya sedikit compact kalau kita bandingkan dengan Nano Flare 1000 ya Nano Flare 1000 ini dia lebih besar ya ada plus minusnya, rakyat yang model framenya agak compact nanti kita akan sampaikan ya kemudian framenya itu dia pipih dan juga lebar ya nah, cuma kalau saya bandingkan ya antara Nano Neo 7000 ini dengan Nano Particles 1000 itu swing speednya lebih enak yang Nano Neo 7000 tapi untuk urusan powernya yang saya rasakan Nano Particles 1000 lebih unggul kenapa bisa seperti itu? karena faktor kombinasi berat dan BP-nya nah, untuk Nano Neo 7000 ini kemarin dalam kondisi kosongan beratnya 82 sekian gram jadi kalau dibulatkan 83 ya jadi 4U kemudian BP-nya ini tinggi guys hampir 310 tepatnya 2300 7308 sementara untuk Nano Particles 1000-nya itu kemarin beratnya 86 sekian gram kalau dibulatkan 87 ya jadi sudah masuk 3U kemudian untuk BP-nya dia tidak terlalu tinggi guys di bawah 300 tepatnya 297 7 kalau tidak salah 297 298 ya nah, tapi beberapa pengalaman saya mencoba mengkomparasikan kemudian melihat berat dan BP-nya memang faktor berat itu memberikan kontribusi yang lumayan terhadap generasi power rakyat itu guys ya dan yang saya rasakan memang Nano Particles 1000 ya secara power lebih berisi terasa lebih powerful daripada Nano Neo 7000-nya tapi untuk kemampuan swing speednya jadi kurang responsif lebih enak yang Nano Neo 7000-nya ya jadi nanti kembali ke kalian kalian lebih mencari apanya dulu kalau lebih mencari generate power yang besar ya powerful-nya ya kalian bisa ke Nano Particles 1000 ya tapi dengan catatan itu tadi dia agak berat ya jadi kalau tangan tidak begitu kuat bisa menguras tenaga juga kalau Nano Neo 7000 ini versi yang lebih ramahnya ya jadi untuk swing speednya dia lebih enak ya nah generate power di raket ini ya selain BP-nya yang tinggi kemudian raket ini juga shaft-nya yang flex ini jadi memberikan bantuan dorongan ya terlebih raket ini juga framenya kan dia agak compact ya jadi switch support ini memang terpusat ya plusnya apa jika kalian berhasil tepat mengenai area switch support-nya itu impact-nya bisa bagus guys ya lajunya nanti bisa stabil ya daripada raket dengan model frame standar ya minusnya apa minusnya ya karena dia switch support-nya kecil jadi kalau kalian tidak terbiasa pasti kalian akan sering ke pinggir-pinggir sini guys ya nah atau kalian sampai ke frame seperti ini kemarin waktu saya coba bermain ya dengan menggunakan raket ini partai terakhir yang saya coba mainkan ya itu gendongan ya dan beberapa kali memang mengenai frame jadi butuh adaptasi buat teman-teman yang tidak terbiasa harus adaptasi dulu tapi kalau teman-teman sudah terbiasa saya rasa pasti tidak akan ada masalah dengan raket ini ya nah termasuk untuk stimulus di raket ini yang flex ini juga tidak semuanya bisa menggunakan ya tidak semuanya bisa langsung nyetel apalagi kalau teman-teman dari stiff ya menggunakan raket yang terbiasa paket stiff kemudian ke flex pasti adaptasinya butuh waktu ya dan lompatannya juga terlalu jauh ya jadi saran saya kalau kalian dari raket stiff kalian perlu mempertimbangkan mau ambil raket yang flex atau tidak ya tapi kalau kalian dari medium ke flex mungkin masih oke lah ya jadi perlu menjadi perhatian teman-teman semua karena raket yang cenderung flex itu juga kemampuan kontrolnya ya untuk akurasi jadi sedikit berkurang kalau kalian sudah terbiasa saya rasa tidak ada masalah ya kalau di tempat-tempat yang menggunakan kok tumpul atau kok papak model raket seperti ini ini pasti akan ngebantu banget ya karena jenet powernya jadi terbantu buat ngelop-ngelop juga jadi lebih safe ya powernya guys seperti itu ya nah model raket ini ya secara pilihan warnanya ada beberapa ini saya ambil yang warnanya cenderung gelap guys ya ini warna apa guys ya hitam kali ya oke kemudian desainnya oke lah model-model 100 seperti ini ya kemudian ada beberapa teknologi disini banyak sekali ya jadi modelnya kayak linding ya jadi salah satu daya tariknya disitu guys ya nah di raket ini juga dia ada grommet sambung ya di arah jarum jam 5 ya dan jarum arah jarum jam 7 ya ada grommet U kemudian jumlah grommetnya 76 dan menggunakan kombinasi grommet berwarna putih dan juga grommet berwarna hitam ya oke kemudian untuk adaptasinya ya ini tergantung kalian juga guys ya kalau kemarin saya mencoba raket ini ya secara adaptasi tidak terlalu lama ya untuk sampai pada maksimal menggunakan raket ini memang butuh adaptasi tapi karena saya sudah terbiasa juga dengan menggunakan raket yang seperti ini jadi waktu game-game awal ini masih oke lah ya tidak terlalu bermasalah buat saya ya oke kemudian nah yang perlu menjadi perhatian juga buat teman-teman selain itu tadi model framenya yang compact ya yang tidak semuanya bisa ya model handle gripnya ini ini dia lebih panjang daripada handle grip ukuran raket standar guys ya nah jadi kalau kita bandingkan oke dia itu panjang guys ya panjang ya jadi ya ini memang untuk permainan double ini pasti enak guys ya kalian bisa maju sampai ke atas ini ya jika kalian dalam posisi di depan jadi kalau udah sampai di atas ini pasti kalian akan lebih maksimal lagi untuk adu drive atau kalian dalam posisi di depan ya nah cuma memang karena panjang ini jadi kalian ketika di depan kemudian harus balik ke belakang ya butuh waktu lah ya oke seperti itu ya jadi ya ini perlu menjadi catatan juga buat teman-teman semua untuk soal kestabilannya ini oke ya stabilnya bagus kemudian soliditasnya juga oke ya meskipun gak terlalu solid-solid banget ya karena karakter model seperti ini yang pipih lebar itu feel solidnya berbeda dengan racket yang model frame shape-nya itu dia aerobox atau boxy ya tapi tenang aja ya tetap solid cuma solidnya itu terasa berbeda ya dengan racket yang model frame-nya itu aerobox atau boxy seperti itu ya nah racket ini yang terpasang dengan senar RS blade 66 ya tarikannya ini di 28 cross-nya mainnya 26 lbs mesin digital dibuat 4 simpul ya hitting sound-nya seperti ini guys nah seperti itu ya dan model-model seperti ini ya frame shape-nya seperti ini pipi lebar jadi kalian harus hati-hati juga ya kalau kalian tarik terlalu tinggi ada resiko juga ya entah patah sendiri atau nanti tabrakan dengan racket teman itu resiko patahnya lumayan tinggi ya jadi secara ketahanan frame ya memang lebih kurang jika dibandingkan dengan racket yang modelnya frame shape-nya itu aerobox atau boxy ya oke seperti itu ya nah sebelum kita lanjut ya ke detail perfumannya berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan racket ini ya oke cek di saw kenapa selamat menikmati 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 pada video 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 yang banyak selamat menikmati